Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara menghapus foto sampah di whatsapp tanpa aplikasi tambahan seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah teman-teman ketika kita mendapatkan kiriman foto di whatsapp baik itu kiriman dari chat pribadi atau chat di grup tentunya tidak semua foto itu penting ya teman-teman jadi banyak juga foto-foto yang tidak terlalu penting bagi kita jadi untuk foto-fotonya pun tentu akan kita hapus dari whatsapp nah akan tetapi teman-teman ketika kita hapus fotonya dari whatsapp ternyata untuk fotonya itu atau sampah fotonya itu akan tetap ada di perangkat hp kita dan sampah-sampah itulah yang menyebabkan kinerja hp kita jadi lambat teman-teman nah untuk menghapus sampah-sampah foto di whatsapp caranya itu mudah sekali kita masuk saja ke file manager setelah di file manager kita cari untuk folder whatsapp nah kita masuk di penyimpanan internal lalu masuk di menu android file android kemudian kita klik media nah lalu disini ada folder com.whatsapp ini kita klik kita klik lagi lalu kita pilih yang media nah disini kita cari untuk whatsapp image nah ini dia kita klik nah maka disini akan muncul foto-foto dari whatsapp teman-teman baik itu foto yang dikirim ke kita atau foto yang kita kirim ke orangnya nah disini teman-teman tinggal cari saja foto-foto yang mungkin kalian anggap itu tidak terlalu penting untuk kalian simpan nah ini kalian tinggal select saja ya teman-teman kalian pilih kemudian kalian hapus caranya kalian tahan lama lalu kalian select saja nah misalnya seperti ini nah lalu langsung saja kalian hapus maka sampah-sampahnya ini akan terhapus dan hilang dari perangkat hp kita teman-teman nah ini untuk foto-foto yang dikirim orang lain ke kita teman-teman nah untuk foto yang kita kirim ke orang lain untuk tempatnya itu di folder send ini teman-teman nah ini kita klik nah maka semua foto yang sudah pernah kita kirim ke orang lain akan muncul disini jadi fotonya itu tetap tersimpan di perangkat kita teman-teman walaupun di whatsappnya sudah kita hapus nah ini banyak banget ya teman-teman untuk file sampah saya karena ini tidak terlalu penting jadi ini kita hapus saja teman-teman cara hapusnya kita klik tahan lama nah lalu kita klik hapus teman-teman juga bisa pilih saja mana yang kalian anggap penting atau tidak nah jika kalian merasa ini tidak penting semua kita klik saja langsung semua lalu kita hapus nah oke teman-teman sekarang untuk foto sampah dari whatsappnya sudah berhasil kita hapus jadi caranya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menghapus foto sampah di whatsapp dan tentunya dengan kita hapus foto-foto sampah dari whatsapp akan membuat kinerja hp kita lebih ringan teman-teman oke itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba